Hujan es disertai angin kencang menerjang Klaten akibatkan sejumlah pohon tumpang. Pohon tumpang dan tiang listrik roboh juga terjadi di Boyolali pasca hujan lebat dan angin kencang. Cuaca buruk yang menerjang Klaten mengakibatkan hujan es disertai angin kencang pada minggu petang. Hujan es merusak atap puluhan rumah warga di tiga desa di Kecamatan Juwiring. Selain merusak rumah warga, angin kencang juga menumbangkan sejumlah pohon besar di pinggir jalan penghubung Kabupaten Klaten menuju Kabupaten Sukoharjo. Petugas BPBD dibantu TNI Polri berupaya mengevakuasi pohon. Sementara di desa Candigatak, Cepogo, Boyolali, hujan lebat dan angin kencang akibatkan tiang listrik roboh dan pohon tumbang. Petugas gabungan berupaya mengevakuasi tiang listrik dan pohon karena menutupi jalan warga. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Klaten dan Boyolali, saya Full FND dan Tata Rahmata, Ainews melaporkan.